Bismillahirrahmanirrahim. Mandona invika kalutvihi. Anqodari fadalika likusuri nazari. Mandona invika kalutvihi. Barang siapa mengira terlepas dari sifat lembutnya Allah. Maksudnya dari kekuasaannya Allah. Fadalika likusuri nazari. Yang demikian itu karena sifatnya pandangannya orang tersebut. Ayat amma kodara Allah. Mandona invika kalutvihi. Barang siapa mengira terlepas dari kelembutannya Allah. Atau dari kekuasaannya Allah. Amma kodara Allah alaihi. Dari sesuatu yang Allah menentukan atasnya. Minal balaya wal mihani. Yaitu berupa beberapa balak dan beberapa cobaan. Padalika likusuri nazari. Sangkaan tersebut. Menunjukkan terhadap sempitnya pandangan hatinya orang tersebut terhadap Allah. Jadi apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita atau ditimpakan kepada kita. Berupa balak. Berupa beberapa ujian yang bermacam-macam. Kita ini mulai dari lahir. Ini sudah diuji oleh Allah. Ketika terlahir kita sudah diuji oleh Allah. Dalam kondisi terlentang. Mau berubah menjadi tengkurap. Ini juga banyak ujiannya. Tidak gampang. Sedikit demi sedikit. Bahkan ketika orang mulai belajar tengkurap itu. Pencernakannya. Kadangkala menjadi berubah. Terjadi muntah. Terjadi tidak stabil. Tujuannya Allah Pak. Tujuannya Allah untuk menjadikan kesempurnaan. Kalau tidak tengkurap. Nanti tidak bisa merangkak. Dari tengkurap menuju merangkak. Cobaannya juga banyak. Merangkak kita bisa berjalan. Kadangkala jatuh. Sampai kita bisa berjalan sampai sekarang ini. Balak dan cobaan itu terus mengalir terhadap diri kita. Semuanya itu tidak lepas dari ketentuannya Allah. Dan itu sebenarnya menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Oleh karena itulah jauh sekali-kali kita mengeluh terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin diterangkan. Ada seorang Nabi dalam hidupnya senantiasa timpa balak dan cobaan. hatinya Nabi itu bergetar terucap dalam hati seandainya Allah. Tidak menentukan kejadian-kejadian yang saya alami ini begini. Pasti hidup saya lebih baik. Tidak lama kemudian Allah menurunkan wahyu terhadap Nabi tersebut seandainya hatimu bergetar sekali lagi seperti itu. Maka aku pecat engkau dari ke Nabi itu. Karena apa yang telah diberikan oleh Allah itu merupakan kasih sayangnya Allah. Dan itu memang sudah seharusnya terjadi terhadap Nabi itu. Berarti dia enggak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah itu hanya dari hati hatinya. Ketika Nabi Zakaria kejar-kejar ringkasnya disembunyikan oleh malaikat jibril di dalam kayu. Tukar sihir atau tukar ramal-ramalnya raja yang kejar-kejar itu ngasih tahu bahwa Nabi Zakaria itu disembunyikan di dalam kayu. Gergajilah kayu itu. Dalam riwayat itu Nabi Zakaria ketika digegaji mengatakan aduh. Itu pun Allah menurunkan wahyu seandainya kamu aduh satu kali lagi ku pecat kau dari ke Nabi. Hanya aduh. Kira-kira kita berapa kali mengungkapkan petaka kita, bencana kita, kesempitan kita. Itu hanya dalam hati. Hanya aduh aja. Belum Nabi hanya dalam hati aja sudah. Lantas berapa banyak kita ini enggak terima dengan balak dan cobaan yang telah diberikan oleh Allah. Bahkan setiap orang hampir kita ceritain. Padahalika lipusuri nadoliyah demikian itu karena cupetnya atau sempitnya pandangan hatinya kepada Allah. Dikatakan hatinya sempit karena dia itu merasa sok ngerti, sok winter. Padahal Allah itu maha bijak. Karena nggak mungkin sesuatu itu diberikan kepada kita, kok sesuatu itu nggak cocok untuk kita. Nggak mungkin sakit itu ditimpakan kepada hambanya, kalau sakit itu nggak baik untuk hambanya. Nggak mungkin balak itu ditimpakan kepada hambanya, kalau memang balak itu nggak bagus untuk hambanya. Pasti ada untuk kebaikan. Karena Allah itu Al-Hakir. Maha mengataui sesuatu yang belum terjadi dan yang telah terjadi. Karena jika orang tersebut sempurna pandangannya terhadap Allah. Miscaya dia akan mendapati dirinya. Di dalam balak-balak tersebut beberapa kelembutannya Allah yang banyak. Ternyata di dalam balak-balak itu ada kelembutan-kelembutan Allah. Ada kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Nah maka nggak heran. Ketika Nabi Ayub ditimpa musibah yang besar hartanya habis. Ditimpa penyakit. Bahkan istri-istrinya minta cerai. Nabi Ayub berdoa Rabbi Masani al-Zurru wa'anta arhamurrahimin. Dua Tuhanku saya ditimpa bahaya. Artinya ditimpa petakah. Wa'anta arhamurrahimin. Engkau adalah dan yang mau merahmati. Nabi Ayub tidak berdoa irhamni rahmati aku ya Allah. Aku mengatakan wa'anta arhamurrahimin. Engkau adalah dan yang mau merahmati. Artinya Nabi Ayub itu menganggap bencana yang terjadi. Balak yang terjadi itu merupakan kasih sayangnya Allah. Balak dianggap kasih sayang. Akhirnya apa yang terjadi? Penyakitnya sembuh. Hartanya kembali. Istri-istrinya kembali semuanya. Kulih bahkan lebih dari itu. Minha iqbaluhu alal maulad bibil kalmariyah. Sebagian dari kelembutan-kelembutan Allah yang banyak itu. Dari balak itu. Si murid bisa menghadap kepada Tuhan. Sebab adanya balak. Akhirnya orang bisa menghadap kepada Allah. Gara-gara gunung meletus banyak lesan yang bertakbir Allahu Akbar. Ada yang Subhanallah. Ada yang Innalilahi. Ada yang Allah, Allah, Allah. Gara-gara adanya gunung. Mulut-mulut itu tidak mengeluarkan kalimah-kalimah. Tasmitah-metah beristirja. Jika Allah tidak menimpahkan bencana tersebut. Kita nampak kesandung refleks. Sesuai dengan kebiasaan orang itu nanti dikir. Dikir-dikir yang muncul dari lesan mereka ini. Muncul gara-gara adanya balak. Berarti balak itu membawa kasih sayangnya Allah. Karena menciptakan mulut menjadi berdik. Kadang-kadang ketika sehat seseorang. Susah untuk ingat mati. Tapi ketika sudah sakit. Dibawa ke ruang ICU. Perasaannya ingat mati sangat. Kadang-kadangnya sombong ketemu temennya gak minta maaf. Ketika temennya jenguk menetaskan air mata. Minta maaf. Itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara adanya. Balak sifat sombongnya runtuh. Akhirnya. Walaupun kondisinya sakit. Dia berusaha untuk sholat. Gak bisa dengan air. Dia berusaha sholat dengan tayamum. Sholat sebisanya. Karena apa? Karena merasa dirinya sudah dekat ke mati. Ingat mati ini susah terjadi bagi orang-orang yang sehat. Kadang-kadang Allah menimpakan banyak hutang. Akhirnya orang itu datang sama Kiai. Minta doa supaya hutang-hutangnya lunas. Datang sama Kiai ini. Ketika dia banyak uangnya susah. Tujuannya minta doa. Akhirnya dengan dikasih doa, kasih amalan. Dia rajin nih. Ada gak orang rajin dibuatnya gara-gara hutangnya banyak? Ada. Berarti hutang itu bagian dari kelembutannya Allah. Supaya dia ngadar. Karena kalau dia merasa butuh kepada Allah. Akhirnya akan nyembah Allah. Ba'inal balayalah tiya psalilah biya ibadah. Mu'naqidotul li'rodhatihir. Karena balak-balak yang ditimpakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Mu'naqidotul li'rodhatihir. Bertentangan dengan keinginan hamba-hamba itu. Hamba itu sebenarnya gak mau kalau kena balak itu gak mau. Bertentangan kan pengennya kita ini sehat terus. Ngerus gak pernah sakit. Harta bendanya berlimpah. Istrinya cantik-cantik gak cukup satu. Ini ya. Kayaknya. Rumahnya bedoh, magro-magro. Kendaraannya banyak. Gak ada masalah sama sekali. Ya Allah berarti itu. Mereka itu. Wangun risoto nisawati. Dan menyendah terhadap keinginan-keinginan mereka. Orang itu kalau lagi kena balak. Keinginannya jadi sedikit. Jadi sedikit gak? Sakit tuh pengen ke mall ya enggak? Enggak pengen? Enggak ada. Nanti ketemu saya kan kalau udah sakit nanti jalan-jalan ya. Sakit rasa pengen ke mall ya enggak. Makan lho. Ini gak kepengen lho orang sakit. Yang kenyang lho yang nunggu. Makan. Lho orangnya lho. Lho ngasih makanan kalau nunggu sakit. Lho yang kenyang lho nunggu. Yang sakit yang lihat aja. Tenggorokannya buat ngelur air aja pahit. Lho mestinya ketika sehat ini ya kasih makanan yang banyak gitu ya. Orang yang lho yang makan kasih makanan. Bisa. Semacam-macam ya apel. Sambah diparsel. Itu yang kenyang yang nunggu. Yang sakit. Keinginan makan sedikit. Minum aja gelo-gelo aja udah pahit. Makan dua sendok terasa pahit itu sakit. Tandanya orang sakit itu kalau makan pahit. Sakit. Kalau rokoan nggak enak itu sakit. Kalau rokoan pahit itu sakit. Rokok itu bisa tanda saya ini sehat nggak. Selagi orang itu merokok insya Allah saya. Dan nggak mati kalau masih merokok. Jangan katanya haro. Kalau saya kukumi roko itu makro bukan haro. Kalau makro kalau nyemegang roko itu tangan kiri. Kanan-kanan makro. Keinginan-keinginannya terselunggah. Sahwatnya tadinya macam-macam. Yang ditarget. Gara-gara sakit. Kena bawa. Jadi menurun. Wa kuluma az'ajan nafsa. Wa naghosahat. Wa alamah. Tiap-tiap sesuatu. Yang mengagetkan terhadap bawa nafsu. Menyendarnya. Memedihkan terhadap nafsu. Bahwa mahmudul akibati. Itu merupakan sesuatu. Yang terpuji akibatnya. Ternyata. Gara-gara sakit. Kena balot tadi. Semuanya serba nggak enak. Nafsunya jadi tersendat. Nafsunya sakit. Pengen apa-apa. Nggak keturutan. Pencegahan hawa nafsu yang begini ini. Sulit. Dilakukan oleh orang yang kondisinya sehat. Sehat. Maka kadang-kadang Allah membuat sakit. Supaya nafsunya ini jadi lunak. Karena ternyata peran yang besar itu adalah menahan hawa nafsu. Tuh. Nafsunya ketika kita sehat. Pengen ke mall. Ticegah. Pengen masyarakat. Ticegah. Pengen sesuatu yang nggak diri oleh Allah. Ticegah. Ini berat. Ketika kita sehat. Tapi ketika kita sakit. Semua ini akan huntur dengan tiba-tiba. Pencegahan hawa nafsu ini merupakan jihadul ad. Perang yang besar. Pahalanya mengalahkan perang melawan orang kafir. Melebih pahalanya orang sholat. Pahalanya apa? Pahalanya orang mengendalikan hawa nafsu. Nah nafsu ini bisa terkendali. Biasanya terjadi. Kalau kita ini dipasang balak dulu oleh Allah. Dipasang cobaan. Barulah nafsunya jadi lunak. Sebelum dia dikembalikan ke pintu Allah. Kembalikan kepada Allah. Menetapi di pintu rahmatnya Allah. Bahaya taisi ilahi. Dia bisa mengungsi kepada Allah. Sebelum dia di situ. Allah kadang-kadang menurunkan balak. Dengan balak itu akhirnya dia bisa hatinya kembali kepada Allah. Membaca istrija inna lillahi wa inna ilahi roh. Dengan balak itu akhirnya orang itu mengharap rahmatnya Allah. Mengharap rahmatnya Allah. Berdoa ya Allah. Apabila sakit saya ini akhir dari umur saya. Jadikanlah umur saya akhirnya adalah akhir ya kustir. Hatinya senantiasa mengungsi kepada Allah. Itu orang sakit. Orang sakit yang sudah dilandasi oleh keimanan. Iman, Tawheed, Islam. Karena ada orang yang memang gak pernah mengenal agama. Iman yang gak ada Tawheednya nipis ketika sakit. Isinya marah-marah. Orang sakit marah-marah. Dikunjungi orang yang kunjungi Dhusir. Karena jauhnya. Iman Tawheed, Islam. Dia tidak bisa memandang sifat kasih sayangnya. Ada juga. Orang sakit marah-marah. Ngelihat orang jenker. Sudah sakit, sombong. Dikawatirkan mati dalam kondisi takapur. Kenapa? Dia tidak tahu kasih sayangnya Allah. Tidak tahu alkoholnya Allah. Gak ngerti kalau saat itu rahmatnya Allah. Gak ngerti kalau orang sakit itu tiap-tiap kepedian yang dia alami Pelebur dosa. Rasa sakit. Rasa sakit panas itu loh. Sakit panas. Itu melebur dosa satu tahun. Karena di dalam tubuh manusia itu ada urat. Ketika orang itu sakit. Urat itu terkena panasnya sakit itu. Jumlah urat itu ya sebanyak hari di dalam satu tahun. Sakit panas itu melebur dosa satu tahun. Itu kalau sabar. Tawakan. Pasrah sama Allah. Kira-kira kalau gak sabar sakitnya ya terus berlanjut. Marah-marahnya gak dapat pahala ya rugi. Karena ada orang sakit itu gak hatinya itu jengkel dengan orang. Ini bahaya. Dihajarilah ilahilallah. Mulai mencak-mencak. Mau. Kumpamanya. Mulai sekarang Kita pupuk hati kita dengan belajar ilmu Ketika kita sakit Mudah-mudahan hati itu punya hati yang lembut Senantiasa mengungsi kepada Allah Harapannya mudah-mudahan sakit Menjadikan tambah dekatnya hatinya kepada Allah Ini merupakan paling agungnya beberapa faedahnya balak Dengan adanya balak ternyata seorang hamba bisa kembali kepada Allah Dengan adanya balak dia bisa menghadap ke depan pintu rahmatnya Allah Dengan adanya balak hatinya senantiasa mengungsi kepada Allah Yang demikian itu bisa dijapati Di dalam dirinya Yaitu tiap-tiap orang yang ditimpa balak Atau ditimpa kesusahan Ditimpa kesulitan Sebagian dari kelembutannya Allah Sesungguhnya di dalam balak itu Ada kelemahan nafsu Wadabak kuatia Hilang kekuatannya nafsu itu Orang itu kalau lagi kena balak Kena ketaka banyak ujian Nafsunya jadi lemah Kekuatan nafsu Wabutlana Sifatia Sifatia bukan sobatia Beberapa sifatnya nafsu Datal beberapa sifatnya nafsu Allah ditukul abda bidunuh Yang mana sifatnya nafsu itu Senantiasa menjelumuskan hamba di dalam beberapa dosa Dan beberapa kemaksiatan Termasuk sifatnya nafsu itu menjelumuskan hamba di dalam dosa dan maksiat Nafsu ini bisa lemah Hilang kekuatannya Hilang dayanya Apabila ada balak Watukowi rubatau di dunia Yang mana nafsu ini Menjelumuskan manusia atau mendorong manusia Menguatkan cintanya terhadap dunia Tapi gara-gara Terkena balak Terkena cobaan Cinta kepada dunia ini Jadi berkurang Sampai ada ungkapan Sadaqotu Tafalul Sadaqo itu bisa menangkal balak Loh Kadang-kadang ada orang Mau Sadaqo Nunggu kena balak Yang sebenarnya Jangan Sadaqo nunggu kena balak Sebelum kena balak Dan Sadaqo Kalau nunggu kena balak Musibahnya terjadi Baru ditangkal Mestinya sebelum musibah terjadi Itu Dan cepat-cepat Di Sadaqo yang macam-macam Kuluh makrupen Sadaqo itu Tiap-tiap sesuatu yang baik itu Dihitung Sadaqo Ucapan yang baik Sadaqo Senyum Temu-temannya Sadaqo Sadaqo Jalan Ada batu di tengah jalan Kira-kira nyakitin orang Dipinggirkan Sadaqo Yang punya harta Yang bisa Dengan harta Banyak jalan Sadaqo Kadang-kadang Orang itu Dermawan Gara-gara Kena Jalan Sebagian dari kelembutan Kelembutannya Allah Dalam bala itu Sesungguhnya seorang hamba Sesungguhnya seorang hamba ini Biasanya Terjadi Hatinya bisa taat kepada Allah Ini juga gara-gara bala Kasobri Seperti sifat Sabar Kesabaran ini terjadi Biasanya nunggu Ditimpa Apa Sabar Tarkul jazak Hatinya Enggak ngeluh Terhadap Apa yang ditentukan oleh Allah Itu namanya sabar Waridho Ridho itu artinya Tarkul bodho Hatinya Enggak marah Dengan apa yang dibagi oleh Allah Oh Saya segini Alhamdulillah Kecil yang ngasih Allah Kalau kasih kecil Aja nanti bersyukur Kasih besar Apalagi Kalau dikasih kecil Enggak bisa bersyukur Kepada Allah Dikasih yang gede Tentu Tidak akan Bisa Bersyukur Man Lamya Skuril Kolil Lamya Skuril Kasir Rasulullah Berang siapa Yang gak bisa bersyukur Dengan rezeki yang sedikit Kalau dikasih banyak Enggak akan bisa Ber Kur Bama Lamya Skuril Nas Lamya Skurilah Barang siapa Enggak bisa terima kasih Terhadap manusia Enggak bisa terima kasih Kepada Allah Karena Akikatnya manusia itu Adalah Bagian dari Tanda-tanda Kepisarannya Allah Yang digerakkan Untuk Membantu Sesama Terima kasih Seseorang Akhirnya terima kasih Sambil didoakan Barakallah Semoga Allah Memberikan keberkanut Terima kasih Sesuatu Doakan Barakallah Semoga Allah Memberikan keberkanut Terima kasih Karena Hakikatnya Makhluk itu Memberi Yang menggerakkan Hakikatnya Ketika seseorang itu Memberi Orang itu Dipancari Dengan sifat Dirmalannya Allah Bersyukur kepada Manusia Hakikatnya Bersyukur kepada Allah Rida Terhadap apa yang Dibagi oleh Allah Rida itu artinya Enggak marah Saya ini Melarat Tetangga saya Tiap hari Nambah Nambah Melarat Melarat aja Sudah ngeluh Akhirnya sama Allah Tambah lagi Melaratnya Meluh lagi Tambah lagi Meluh lagi Tambah lagi Semakin Terseok-seok Kehidupannya Yang kaya Makin kaya Yang miskin Makin Miskin Yang kaya Bertambah kaya Karena Hatinya Bersyukur kepada Allah Ridho terhadap Pemberian Allah Tambah lagi Sama Allah Yang melarat Setiap hari Ngeluh Kurang Tersebut Sudah melarat Ngeluh Kurang lagi Kamu Terima Bagaimana Bagaimana Saya tambah Kurang Kurang Lagi Ada hukum Tarik Menarik Syukur Bisa menarik Tambahnya nikmat Yang ngeluh Menarik Kurang Kurangnya Ketika Disyukuri Aja Makin Banyak 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 Benda Mata Bisa melihat Berapa Nilainya Telinga Kita Bisa Mendengar Berapa Nafas Bisa Keluar Masuk Setiap Nilainya Berapa Banyak Nikmat Itu Kadang-kadang Allah Mengurangi Nikmat Diler Berupa Sandang Uangan Tapi Nikmat Kesehatan Kecat 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 Luas Wata Wafal Berserah Diri Kepada Allah Awakal Ini Juga Terjadi Gara-gara Adanya Bala Wazudi Zuhur Cinta Bertemu Allah Sebesar Semut Puda Semut Puda Semut 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 Puda Sebenarnya Diatikan Daroh Itu Bici Sawi Tapi Maknanya Daroh Itu Semut Puda Semut Yang Kecil Amat Kecil Amal Sebesar Semut Puda Itu Sebesar Bici Sawi Itu Lebih Bagus Daripada Sebesar Gunung Yang Mana Sebesar Gunung Itu Amalnya Anggota Badan Sebesar Bici Sawi Amalnya Hati Lebih Berbogot Amalnya Orang Beramal Hatinya Sabar Rito Tawakal Hatinya Cinta Kepada Allah Itu Walaupun Sebesar Semut Puda Tadi Nilainya Lebih Baik Lebih Utama Daripada Segunung Amal Yang Dilakukan Oleh Anggota Dari Sholat Setiap Hari Tapi Tidak Pernah Sabar Sholat Setiap Hari Tidak Di Hidup Ya Allah Hidup Ya Sholat Ibadah Yuk Baca Quran Tapi Hatinya Itu Mengeluh Terus Tidak Terima Dengan Apa Yang Dibagi Oleh Allah Ditipas Sedikit Tidak Sabar Tidak Tawakal Hatinya Tidak Pengen Ketemu Dengan Rahmat Allah Itu Walaupun Ibadah Hanya Sebesar Gunung Gurunya Seribu Guru Tetapnya Seguda Tapi Kalau Hatinya Gersang Kayak Begitu Itu Mendingan Orang Yang Hatinya Ada Kesuburan Sebesar Guji Sawi Beramal Itu Nilainya Lebih Besar Daripada Segum Beramal Kepada Allah Ibadah Kepada Allah Hatinya Sabat Ridul Tawak Kalau Merasa Semuanya Nilai Allah Saya Gak Apa Apa Yang Dibagikan Oleh Allah Itulah Hak Saya Yang Gak Dibagikan Memang Bukan Hak Saya Luas Ramanya Orang Begitu Itu Lebih Utama Walaupun Sebesar Semut Buda Makanya Kita Perlu Mengaji Begini Supaya Hati Kita Ini Bisa Hidup Kalau Kita Ngajirmu Doher Aja Gak Ngajirmu Kesabaran Gak Ngajirmu Keridoan Gak Ngajirmu Tawakal Kepada Allah Selain itu Kalau mati Bawa Amal Bernyata Amalnya Banyak Kita Mati Di bawah Nanti Dikisat Allah Ikhlas Yang Ikhlas Bisa Menyelamatkan Yang Gak Ikhlas Yang Bisa Nyelamatkan Sebelum Kita Meninggal Dunia Cepat Cepat Di Ikhlaskan Semuanya Dikembalikan Dipada Allah Jangan Merasa Bisa Beramal Sebetul Amal Yang Kita Lakukan Itu Hati Kita Merasa Semata Mata Miliknya Allah Datangnya Dari Allah Kembali Kepada Allah Tanya Dari Allah Kita Amal Karena Pertolongan Allah Lantas Kembali Kepada Yang Punya Amal Itu Yang Diktakan Amal Itu Dia Adalah Yang Allah Subhanallah Mati Dalam Kondisi Marah Tidak Punya Apa-apa Olah Sudah Dikembalikan Kepada Allah Kuasanya Sudah Dikembalikan Kepada Allah Sudah Kuhnya Sudah Dikembalikan Kepada Allah Sudah Nanti Kisah Enggak Punya Bapak Yang ditanya Itu Yang ngaku 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 Polisi Tanya Tanya Yang ngaku Wawminda Anau Yah Sulubiyah Kaparatu Tunut Sebagian Dari Kelembutan Kelembutan Allah Yang berubah Bencana Itu Dengan Adanya Bencana Itu Yah Sulubiyah Kaparatu Tunut Menjadi Terleburnya Terleburnya Beberapa Dosa 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 itu Bisa Diampuni Gara-gara Adanya Balak Gara-gara Adanya Petata Karena ada Dosa Itu gak bisa Lebur Dengan Sholat Ada Dosa Gak bisa Lebur Dengan Puasa Ada Dosa Gak bisa Lebur Dengan Istighfar Tapi Dosa Itu Bisa Lebur Dengan Adanya Balak Dan Coba Walkitobay Lagoridhalik Dan lain Sebagainya Dari Beberapa Kelembutan Lagi Apapun Yang Menimpa Kita Tanamkan Rasa Sober Ridul Tawat Sabar Yang Loh Ridul Gak marah Dengan Apa Yang Dibatuh Tawakal Berserah Merasa Jasad Mulai Allah Hidup Mulai Allah Ruh Mulai Allah Gak Punya Apa-apa Penyakitnya Mulai Allah Yang Bikin Sakit Allah Yang Bikin Allah Tentu Enak Mantai Marilah Kita Baca Surat Az-Zumarah 10 Kul Ya Ibadilladina Amanut Taku Rabbakum Lilladina Aksan Bihadir Dunia Hasanah Kul Katakanlah Muhammad Ya Ibadilladina Ambatku Aladina Amanu Yaitu Orang-orang Yang Beriman Itaku Rabbakum Bertakwalah Kamuskan Kepada Allah Lilladina Aksan Bihadir Dunia Hasanah Bagi Orang-orang Yang Berbuat Kebagusan Di Dalam Dunia Ini Ada Kebaikan Ada Kebaikan Waradullahi Wasi'ah Bumi Allah Terluas Jangan Putus Asa Memenuhi Orang-orang Yang Sabar Pahalanya Dengan Tanpa Disab Dengan Tanpa Sabar Itu Pahalanya Luar Biasa Rasulullah Bersabda Mayus Ibul Mumin Min Wasobin Walanasobin Tiada Seorang Mumin Tertimpa Musibah Wasobin Diripaya Penderitaan Nasobin Diripaya Sakomin Kepedian Walah Hazanin Susah Hatta Sawkateri Satwa Sehingga Duri Yang Melusuhnya Wakatal Ham Himua Keprihatinan Yang Menimpanya Kecuali Dengan Musibah Itu Beberapa Keburukannya Atau dosa Dosanya Dilebur Oleh Allah Hadis Riwayat Imam Musibah Setelah ini Apa Aja Sabar Dapat Nikmat Bersyukur Dapat Balak Bersabar Melakukan Toat Memandang Toat Merupakan Anugerahnya Allah Kalau Maksiat Jangan Sampai Berlarut Larut Segera Bertobat Siapa Tahu Tobat Itu Akhir Daripada Nafas Ini Itu Aja Allah Allah Masya Silahkan Mungkin Ada yang Bertanya Apa Apa Kira Kira Ada yang Nggak Terima Gitu Kok Saya Yang Sakit Belum Baca Doa Ketika Sakit Boleh Boleh Doa Itu Senjata Tapi Doa Kita Baca Doa Kan Ada Doa Ketika Sakit Dibaca Aja Tapi Kalau Bisa Orang Baca Doa Itu Hatinya Sabar Tawa Karena Ada Baca Doa Hatinya Tidak Sabar Tidak Sabar Tidak Terima Tidak Dibadu Ucapan Itu Harus Tulus Tengguh Sampai Ya Allah Sembukalah Saya Hatinya Ya Allah Yang bikin Badan Saya Penyakit Membahayakan Diriku Itu Juga Karena Kehan Kalau Begitu Yang Rawat Yang Sabar Yang Sakit Kenang Hatinya Ada Orang Rawat Sakit Yang Sabar Tidak Ada Karena Yang Dirawat Karena Bawa Akhirnya Rawat Tidak Sabar Akhirnya Karena Tidak Sabar Undang Orang Bapak Saya Biar Cepat Biar Cepat Kalau Tidak Cepat Dosanya Dilebur Terus Di 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 Kampung Habis Kok Malah Sehat Bapaknya Tambah Sehat Anaknya Kaget Kok Malah Sehat Padahal Dia Jenuh Rawat Ternyata Malah Sehat Menyesal Menyesal Dosanya Sabar Yang Tidak Imbang Yang Derebat Juga Memang Yang Rawat Sabar Yang Dirawat Yang Sabar Yang Sabar Yang Dirawat Malah Amin Cepat Manggil Manggil Kalau saya ini saya latih, saya kalau sakit itu nyendiri, kalau ngumpi udah diem aja tapi kalau udah gak kuat ya minum bobat gitu dirasakan dulu tapi kalau sakit itu biasanya diem jarang ngomong keluarga saya kalau saya sakit itu susah karena biasanya ramin jadi gak ramin itu diem aja dirasakan, nikmati nikmati sakit tetap pening, dia minum obat dan merungkup udah diem jadi dimati merasa yang bikin sakit Allah, padanya milih Allah yang menggerakkan dia berobat Allah karena ada orang sakit terbual entah ampun, koloan ada gak ada orang sakit koloan gak kita koloan, karena talbitnya kurang mampat orang serumah dimarahi semua agar gak sakit itu akhirnya mau jengok juga males titip salam aja ada yang nanya gak nih? ini bukan gak boleh berobat boleh berobat orang sakit ya boleh orang kena balak ya berusaha tapi merasa dirinya gak punya daya dan kekuatan untuk menghilangkan bahwa itu kecuali hanya Allah gak ada yang nanya ya? dulu pertama dibuka bahwa hanya yang nanya sekarang ini jawabannya ngepisah itu gak ada yang nanya yaudah kalau gak ada yang nanya kita tutup kita mengatakan dibuka babak Allah dirimu dikwarnaan putraAllahu awakal putra sh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah